Hai pasien-pasien pun sepanyakan dari tadi yang ngomong apa adanya real enggak mau saya tambahin dan mau saya kurangi malah disana saya semakin lama semakin dapat fitnahan itu itu kalau menurut dengan nyantri disitu selama dua bulan untuk yang agak ketahui ini Masian tentang trik-triknya ini itu alatah benar atau tidak itu kalau masalah trik Alhamdulillah sebagian saya tahu cuman ya enggak semualah saya bongkar di sini ya kan ya betul-betul cuman yang saya sayangkan disitu dipanggil seorang Ustadz harusnya bisa ngaji semua tapi ternyata yang dipanggil sebagian enggak bisa ngajikan sudah keluar dari jalur yang pertama itu terus yang kedua minyak-minyak yang dipakai untuk pemageran harusnya itu didoain dulu kalau di luar ya kayak di pondok pesantren saya yang dulu di padahal saya yang sebelumnya itu minyak harusnya didoain dulu nah disini enggak ada dapat enggak ada dapat dari paketan dari kerdus saya yang bongkar saya yang masukkan kemari kapan terus didoainya terus fungsinya untuk apa kalau tidak di doain kan hanya hiasan ya kan nah itu itu real ya mas kan itu real saya tahu sendiri saya tahu sendiri dan saya sendiri yang memasukkan ambil dari kerdus saya masukkan ke dalam lemari hari itu saya sendiri waktu itu zaman masih Pak Lurah yang almarhumah eh almarhum Pak Lurahan sorry hari itu memang kebetulan pada punggangan ini saya kebagian listrikan juga kebetulan listrik apa-apa itu alhamdulillah saya di situ tapi juga kadang kalau siang kalau saya enggak capek ya ikut merugiah gitu ada di situ saya kok berarti sampai sempat ikut sebagai pelaku rukiahnya iya berarti ikut merugiah dan selama rukiah pun yang saya temui itu itu aneh-aneh lah gitu ada yang tiba-tiba kesurupan cuman kalau yang saya nilai kalau memang manusia itu kesurupan itu memang mungkin dia ada hal negatif dalam tubuhnya tapi kalau santri yang kesurupan nah disitu banyak tanda kutipnya perlu dipertanyakan banyak tanda kutipnya gitu karena saya sendiri pernah sempat itu saya enggak usah menyebutkan namanya ya salah satu santri itu kesurupan saya yang pegang saya injak kakinya hari itu dan setelah saya injak itu dia merasakan kesakitan hari saya akan kesurupan tidak merasa kesakitan ya di situ makanya saya disini kenapa mau membongkar karena saya sendiri dibilang kertan ya korba rupa tidak ada tanggung jawab dari pihak sana selama saya di Candromowo jadi buang ke Candromowo selama 41 hari tapi saya jalanin 47 hari nah disitu tuh harusnya pihak padepuk yang ngirim ke saya ngirim saya ke sana itu ada pertanggung jawaban dari padepuk yang ternyata tidak ada saya sempat kembali dan minta pertanggung jawaban anggap uang uang untuk bulanan waktu di Candromowo itu itu enggak dikasih kalau enggak saya minta sendiri datang lagi ya dilepas pas fatal nah kalau saya ngga ada tanggung jawabnya itu selamat menikmati